Jalan Kebenaran Terambil dari satu Nats Alkitab dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 demikian firman Tuhan Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Dalam dunia ini yang perkembangannya dan persaingannya luar biasa pesat Banyak tawaran manis yang disodorkan oleh dunia Entah tawaran dari orang terdekat atau melalui dunia maya Sayangnya tak sedikit orang yang tertipu atau terkena imbas buruknya Waspadalah sebab firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-29 mengatakan bahwa Orang yang kerap bersama-sama kita saja dengan segala tipu daya dan tanpa pernah kita menaruh curiga mereka bisa menjerumuskan kita Menawarkan kebaikan pada sesama tetapi saat kebaikan sudah dikecap ada jerat yang sedang menanti Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Rasul Paulus jelas menasihatkan bahwa jangan kaget dengan fakta demikian Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang Disinilah sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk berhati-hati terhadap setiap tawaran dan kesempatan yang bisa Menjadi celah bagi kita sehingga terpesona dan tergoda oleh berbagai tawaran manis dari dunia ini Kunci agar kita tidak terjerat oleh keinginan dunia ini adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati Firman Tuhan di dalam Masmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-3 mengatakan Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu Firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini Supaya mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan Biarlah firman ini menjadi perenungan bagi kita sepanjang hari ini Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih